Halo anak-anak kelas 5 bagaimana kabar kalian hari ini saya harap kalian baik-baik saja ya di rumah dan kita akan membahas dari bab 1 yaitu kamar saya nah disini ada kosa kata di halaman 2 kosa akan bacakan kalian mendengarkan di rumah cuang cuang ranjang tiannau komputer cuang jendela cuang jendela iju temari baju su shuo su cuo meja tulis di halaman 3 ini fang cian li yu sen ma ada apa aja nih di dalam kamarmu wu fang cian yu su juo di kamarmu ada meja tulis wu fang cian yu ceng tu di kamarmu ada bantal wu fang cian yu cuang di kamarmu ada ranjang wu fang cian yu yi ju di kamarmu ada lemari di baju wu fang cian yu pau cian di kamarmu ada guling wu fang cian yu yi ce di kamarmu ada kursi lalu ada pedialog di halaman 4 coba kalian buka halaman 4 ini fang cian li yu sen ma ada apa saja di dalam kamarmu wu fang cian yu cuang su cuo yi ce ke yi chu di kamarmu ada ranjang meja tulis kursi dan lemari baju ni fang cian yu cuang ma apakah kamarmu ada jendelanya se iya wu fang cian yu cuang di kamarmu ada jendelanya ini si huan di fang cian ma apakah kamu suka menyukai kamarmu atau suka kamarmu se iya wu han si huan wu fang cian aku sangat menyukai kamarmu nah kita ke halaman 6 halaman 6 ini ada membaca wu te fang cian pu ta ye pu siau kamarmu tidak besar juga tidak kecil cuang cai cuang te cao pian ranjang di sebelah kiri jendela su cuo cai cuang te yu pian meja tulis di sebelah kanan jendela su cuo sang yu tian nao di atas meja tulis ada komputer wu cuo cai i chi sang saya duduk di atas kusi nah tugas kalian kerjakan bagian 2 langsung aja di buku yang halaman 6 lengkapi kalimatnya sesuai teks di atas ya langsung di buku dan tidak perlu di foto jadi nanti kalau misalnya ada tugas kalian tip dulu sampai lause akan memberitahukan kapan tugasnya atau buku kalian dipumpul karena lause ingin menilai langsung jadi ketahuan siapa yang tidak menulis di buku oke kita lanjut di kosa kata halaman 10 ada pauchen bantal guling peitan selimut cu lemari cuang kanjang cuang jendela tiannau komputer wangcien kamar sang atas su cuo meja tulis i ce kursi yow pian sebelah kanan centau bantal kepala cuo duduk cuo pian sebelah kiri selesai sudah kita bab satu oke selamat mengejar tugasnya dan jangan lupa tulis menggunakan pensil jangan menggunakan pen dan langsung di buku saja tidak perlu dipotok oke saya cita cia sampai ketemu di minggu depan terima di minggu depan